Hai Bapak Ibu niat utama datang ke sini untuk apa saya mau tanya ah bener bukan Ridho centong hehehe biasanya mau centong Mas Regi ada yang pengen terkabul pengen utang lunas pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu bebas Bapak Ibu ya keinginannya apa tapi kunci satu niat paling utama saya datang dari rumah ke RDI jauh-jauh ongkos mahal ikhlas semata-mata hanya mengharap Ridho Allah subhanahuwata'ala ya Rambi yisidni ilmahna fi alawafi khudi amanan makbunan wa wahabni rizqan wasi'ah wa tobadai ya taubatan nasuh Bapak Ibu datang jauh-jauh nih ya coba angkat tangan yang ngerasa paling jauh dari RDI angkat tangan coba Ibu dari mana Flores Wow ada lagi lebih jauh Pekanbaru Bapak Merak Semarang lebih lebih jauh dari Flores ya dah Lombok Wah Lombok baru Flores ya kan Ibu ah iya lebih jauh dah Ibu mana Bu ah Jember juga jauh dari Flores dah ada yang dari Cikampak Ciampea dan sekitarnya warga RDI yang 222 menit 5 menit sampai jauh-jauh semua ya luar biasa nyampe ya ke Flores Bu ya YouTube-nya RDI ya ibu ha Hai mimpi waduh sampai kebong bubuk ngomong pakai mic coba Bu biar penonton YouTube kedengeran nih coba Bu Flores gimana gimana ibu mimpiin Pak Haji Oh iya saya mimpi setelah saya mimpi nonton YouTube-nya tiga minggu kan saya kena stroke ya nonton YouTube ini benar nggak pertama kan kayak tanda tanyakan benar nggak setelah itu saya nonton saya pergi nggak tapi nggak ada uang nih pergi kayak mana ini setelah itu tiga malam yang berturut-turut mimpin Pak Haji duduk di depan situ ibu mimpin pagi mimpinya Oke tiga kali mimpi tiga-tiga kali berturut-turut saya harus ketemu itu kayak mana sampai disini waktu itu saya nangis kan kerasa terharu dalam mimpi saya ketemu betul setelah itu saya bilang i besok kayak mana ya sampai sampai saya pergi pinjam uang 7 juta dikasih langsung dikasih belum ngomong itu ya udah saya ada uang bisa berangkat kesini saya ada uang ibu naik apa kesini bersawat berapa duit tiket ya bu tiga juta setengah sekali terbang iya Wow bolak-balik berarti 7juta dari sana kesini saya akan kalau Jakarta saya datanglah biasanya tapi ke Bogor sini saya kurang tahu kan Bogor ibu dari Jakarta kesini naik apa ini pakai apa orang sebodoh lah istilahnya sampai disini pakai ini dulu saya nggak tahu pakai grab kemana arah belum tahu jadi ada macam sepupu lah antar antar saya sampai disini Oh dia yang urus semua saya penggata sampai disini uang tinggal 400 ribu akhirnya tidur di bawah kan ya tidur di situ itu pun saya DP dulu 250 buat apa tidur di saya kan nggak bisa tidur di lantai bersebut Oh di penginapan ya di penginapan setelah empat hari belum belum selesai sebelum saya harus pulang dulu saya akan ada jual tenunan jual bu tenunan 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 Oh kain tenun kain tenun ya habis ini saya niat saya bilang harus datang lagi sekali setelah sampai di Jakarta nginap kan nggak ada duit tapi dikasih aja saya nginap dulu nginap setelah dari tanggal 8 kan sampai mau 8 malam mungkin nggak ada uang untuk bayar ya nggak ada sepersen pun orang situ bilang check out aja keluar saya bilang kau berani keluar saya berantam saya berani keluar saya hari ini kau punya hotel saya lapor ke polisi waduh saya bilang kayak gitu bener saya omong terus saya lapor ke polisi kalau nggak kalian semua masuk penjara waduh karena ini hotel ini saya sudah lama berini istilahnya sudah banyak udah langganan langganan saya pulang dari 2013 Oh ibu sering nginap disitu itu kan dip disuruh sama istrinya SBY dulu ya yang dipilih saya tinggal disitu tapi setelah saya telpon teman saya saya cerita udah nomor rekening Oh transfer uang 2 juta buat bayar hotel Iya Wow setelah itu yang satu lagi transfer saya 500 ribu tadi saya belum bilang Isai ini sudah mau pulang kayak mana ya Bu dia bilang mau gimana saya harus ke RDI lagi ya saya harus pamit sama Pak Haji kerennya dia transfer kasih saya 200 2 juta setengah ya udah kamu kesana sudah nanti berpulang kesana gimana caranya saya beliin tiket kamu pulang Wow makanya saya yakin bener-bener sedangkan yang saya yakin tuh saya mimpi itu Oh mimpi tiga hari berturut-turut duduk depan Pak Haji Iya 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 itu saja Oke luar biasa tepuk tangan dulu buat bu Flore jadi begitu ya Bu ya Ibu yang nginep Ibu yang nggak bayar Ibu yang mau marah-marah ya kan boleh tahan lah ya kan tapi ya wajar lah namanya udah dari 2013 langganan ya kan harusnya ada inilah ada dispensasi lah atau mungkin pengurusnya baru kali ya jadi nggak tahu Ibu ini siapa ya kan itu benalu benar lu anak mantu yang tidak tahu diri waduh jangan disebut-sebut Bu nanti itu anak-anak jujur aja nonton saya sudah dulu saya nginep dari tahun 2000 jujur 2013 ya sampai sebulan sebulan belum sampai saya bayar sampai dengan 13juta perbulan 13juta nginep di hotel ya woi ngeringi sedap ya kan kadang pulang cuma 23 hari saya datang lagi ke ke Jakarta ke sana terus ada pameran di sini Oh terus terus tenun-tenun pentenunan saya oh iya 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 luar biasa karena sudah Covid sejak saya sakit kan saya tidak lagi nah terus apa kabar tuh struknya Ibu deketin micnya ya deketin tinggal omongnya aja masih kaku masih kaku tapi ini sekarang udah oke kayaknya ya karena otak saya sudah buka semua disini sudah happy iya tadinya nggak happy tadinya udah banyak macam stress gimana cara kusut iya nyut-nyut iyalah pokoknya buat Bapak Ibu yang udah datang ke RDI ya yang ada disono lepasin tinggalin kalau kepalang kebawa disini lepasin disini jangan dibawa pulang lagi itu ibu-ibu kenapa bobo-boneka bu eh ketahuan punya ibu apa punya anaknya Oh punya cucu kirain ibu masih main boneka satu lagi ponan saya ya apa ponan saya dia cuman nonton di YouTube waktu dia sesudah nikah dia kan kerja di BNI ya suaminya dia suruh stop jadi dia resign setelah dia ikut tahjud ya semua dia lakukan mandi tiba-tiba dipanggil lagi dipanggil lagi dari BNI suruh masuk lagi suaminya suruh resign suruh resign dia sudah resign ya setelah itu hati dia mau kerja lagi tau-tau dipanggil lagi Iya sekarang kerja lagi kerja lagi keponakannya ibu iya Wow luar biasa karena saya bilang saya sekarang di Jakarta itu udah bilang iya bibi saya pun sudah laku ini nih salam buat Pak Aji ya wih di mantap ya kan ini nih kehebatan ilmu RDI ya kan datang aja belum tapi udah kobul luar biasa makanya Bapak Ibu nih juga penonton YouTube dimanapun berada Ojo mikir wes losai kalau kata Wong Jowo ya biarin aja udah intinya kita bikin takjub Allah Oke Bapak Ibu ini kan datang dari jauh ya ada yang dari Flores dari Semarang dari Jombang ya pokoknya dari Sabang sampai Merauke ya Nah Bapak Ibu niat utama datang ke sini untuk apa saya mau tanya ah bener bukan Rido centong hehehe biasanya mau centong Mas Regi ada yang pengen terkabul pengen utang lunas pengen ini pengen itu pengen ini pengen itu bebas Bapak Ibu ya keinginannya apa tapi kunci satu niat paling utama saya datang dari rumah ke RDI jauh-jauh ongkos mahal ikhlas semata-mata hanya mengharap Rido Allah subhanahu wa ta'ala ya nggak ada lain gitu ibaratnya dapat centong ya bonus pencerahan nanti Bapak Ibu berkesempatan bertanya juga bonus ketemu Pak Haji rezeki syukur-syukur bisa pripat bonus semuanya yang terpenting adalah ijab no ijab sama anak yatim karena sayang-sayang Bapak Ibu datang ke sini udah ikut pencerahan tapi nggak ikut ijab padahal kuncinya disana Pak Haji kan cuman wasilah perantara ngajarin doang ibarat guru ibarat dosen nah kalian udah saya ajarin yang mau kerjaan silahkan cari kerja sendiri disono tempatnya biar dapat gaji ibaratnya gitu ya Om miknya boleh diambil Om takutnya bocor nanti ya Oke Bapak Ibu saya juga pengen mengingatkan ya biar Bapak Ibu tidak ada yang apa eh juga penonton YouTube dimanapun berada ya kan akhir-akhir ini lagi marak lagi nih bukan marak masih maksudnya muncul lagi ke permukaan nih penipu-penipu silumane ya di Facebook kemarin sempat ada korban udah kepalang transfer 500.000 ke Bank BRI atas nama Maisaroh padahal di RDI kan nomor rekeningnya atas nama Dwi Susanto ya buat Bapak Ibu juga penonton YouTube dimanapun berada yang pengen tahu nomor rekeningnya Pak Haji bisa cek di deskripsi YouTube ada lengkap disitu ada Bank BRI BCA Mandiri dan BNI semua atas nama Dwi Susanto tidak ada atas nama lainnya kepalang tanggung buat Bapak Ibu yang udah keburu transfer ke si akun siluman ya Nah sebisa mungkin jangan sampai terjadi lagi nih karena ini masuknya kejahatan digital ya kita nggak bisa tracking bukan nggak bisa sebenarnya mau aja kalau misalkan tamunya mau kerjasama dia bikin pelaporan ke polisi nanti polisi yang ngurus cuman kan perkara 500.000 ujung-ujungnya buang waktu ya kan dan polisi saya rasa juga alah nih banyak-banyak kasus yang lebih besar gitu tapi saya nggak pernah lelah nggak pernah capek untuk selalu mengingatkan jangan sampai Bapak Ibu ada yang yang kena jebakan Batman nah ini akun di Facebooknya Hai nih aku di Facebook Hai RDI hadwi ya nih nih akun siluman yang harus nah dia Hai pakai Hai Bang BRI atas nama Mai Saroh ya Hai ini pelakunya lagi nonton nih Bapak Ibu itu nih saya yakin nih ya tiap hari dia pasti gede banget sama saya nih bangsatnya orang diingetin mulu ya kan gua udah capek-capek nipu tamu tapi untung ada yang bloon kena karena penipu juga punya keyakinan pasti ada yang bloon kena tipu pasti ada yang bloon pasti ada yang bego bisa gua kadalin eh kobul Pak ya Allah Allah ijinin dia bisa nipu tapi pekerjaannya enggak Allah Ridhoi ya makanya yuk sama-sama kita doain biar si penipu malam ini juga mati wah mati-mati hatinya berbuat jahat berbuat busuk untuk mengambil untuk mencuri-mencuri kesempatan dalam kesempitan ya dikala kesulitan tamu-tamu RDI bukan mati orangnya 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 kita sumpahin aja biar kaya raya tajir melintir ya kan karena doa buat orang yang terzolimin bakal balik lagi ke dia gitu ngeri-ngeri sedap nih Bapak Ibu ya kan karena semakin kesini tamunya semakin banyak semakin rame di sosmed pun juga nggak kebendung akun-akun yang menggunakan profil RDI yang seolah-olah akunnya RDI ya jadi Bapak Ibu kalau ada akun-akun yang kirim pesan duluan suruh sedekah sejumlah uang jangan langsung di respon karena akun sosmed semua sosmed officialnya RDI itu saya yang pegang dan saya nggak sempet japri satu persatu justru banyak kirim pesan dari Facebook dari Instagram tiktok snack video nggak kebaca Bapak Ibu ya mohon maaf ini malah ada mungkin tamunya saking senengnya wih Pak Haji punya Facebook nih kirim pesan ke saya wah Alhamdulillah saking senengnya dia malah kena jebakan Batman nah jadi Bapak Ibu pokoknya saya nggak pernah lelah nggak mana capek untuk ngingetin terus ya jangan sampai kesulitan kita dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya buat Bapak Ibu mungkin yang belum punya nomor HP-nya Pak Haji silahkan di save dulu ya nih saya sebutin fungsinya apa fungsinya kalau ada pihak-pihak yang seolah-olah ini saya punya kok nomor Pak Haji Dwi nah tau-tau dia ngasih nomor palsu nih oknum nih pura-puranya nih ya jadi Bapak Ibu udah nyimpen duluan karena nomornya Pak Haji memang disebarluaskan gunanya juga salah satunya untuk biar tidak ada yang sok pura-pura si paling punya nomor Pak Haji ya nih catat ya Bapak Ibu ya 0878 sebetulnya di YouTube di Facebook ada semua 0878 7718 7718 1618 ya saya ulang 0878 7718 1618 kasih nama Bapak Haji Dwi Susanto RDIY Kandang Mbe Ciampea Bogor Indonesia buset panjang amat mas hehehe jangan dikasih nama Pak Haji doang ya dikasih nama yang lengkap minimal Pak Haji Dwi Susanto RDIY ya oke Bapak Ibu disimpen ya dan simpen nomor rekening Pak Haji di banner di depan ada di kantin ada di masjid ada pokoknya tersebar di mana-mana ya jadi Bapak Ibu jangan sampai salah transfer ke nomor selain atas nama Dwi Susanto Alhamdulillah Pak Haji nya udah ada di aula pencerahan kasih tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Dwi Susanto luar biasa senyum Bapak Ibu senyum ya senyum nyengir sampai giginya kering Alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!